Bukan Kak Polri, ternyata Presiden langsung yang harus turun tangan untuk pecat Ferdisambo dari Kesatuan Polri. Ini alasannya. Terkait dengan pelibatan Pak Presiden, karena itu adalah ranahnya Pak Kak Polri, tapi karena melibatkan seorang bintang dua, maka Kak Polri harus melaporkan ini kepada Pak Pak Presiden. Pertama harus menungkapkan kasus Pak Presiden, dan banyaknya yang terlibat di situ. Karena ini tidak main-main, banyak sekali. Kita butuh multi-strategi, tidak hanya tegas, tapi juga lembut, tapi juga terarah. Karena apa? Karena tahap-tahapnya ini harus terukur. Dan saya melihatnya, ini adalah buah puncak gunung es yang problem yang sudah lama berakar di Kepolisian. Makanya memang ada langkah-langkah yang lebih strategis dalam menyelesaikan masalah ini. Seorang perwira tinggi yang kena pidana, itu tidak sekali dua kali, sudah beberapa kali. Betul. Bidang tiga pernah, tetapi seorang perwira tinggi yang menembak, membunuh anggotanya, itu baru sekali ini. Tentu kalau ada masalah harus dicari penyakitnya. Di dalam pandangan komponas, penyakitnya ini tidak bisa diubati, harus diamputasi. Karena yang harus nanti memberikan persetujuan untuk memperhatikan dengan tidak hormat itu harus dengan keputusan Presiden. Atas usulan daripada Kapolri. Jadi di sana, statusnya yang bersangkutan itu sudah bukan anggota polisi aktif, tapi semacam demisioner. Jadi, dia tetap harus mengikuti sidang dalam statusnya, bukan sebagai anggota Polri lagi. Jadi, keputusan resminya harus melalui proses yaitu pengajuan kepada Presiden, dan Bapak Presiden nanti akan memberhentikan dengan surat keputusan Presiden. Selebihnya, mari kita lihat dan tunggu sidang-sidang berikutnya, dan tetap kita awasi dan masyarakat bisa melihat proses sidang secara transparan. Mantan Kadi Propang Polri Irjan Polri Sambu telah diputuskan dipecat atau disangsi pemberhentian tidak dengan hormat dalam sidang Komite Kode Etik Polri atas kasus dewasnya Brikadir Nufrian Sayyuswa Huta Barat alias Brikadir J. Diketahui dari Tribunews.com, sidang KKIP Irjan Verdi Sambu di kelar 15 jam saat sebagian besar warga Indonesia terlelap tidur, khususnya di kawasan timur Indonesia. Jumat 26 Agustus 2022 dini hari, sidang KKIP memutuskan memecat Sambu sebagai polisi. Namun, keputusan itu belum final lantaran Sambu mengajukan banding. Namun, keputusan pemecatan itu tetap berlaku kendati mantan Kadi Propang Polri, itu panding. Selanjutnya akan terlebih surat keputusan pemberhentian Irjan Verdi Sambu dari Kops Bayangkara. Namun, surat keputusan itu bukan ditanda tangani oleh Kapolri, Jantral Lysio Sikip Trapowo. Kadi Pomas Polri, Irjan Dedi Prasetyo mengatakan pemberhentian Irjan Verdi Sambu sebagai anggota Polri akan dilakukan berdasarkan keputusan Presiden atau Kepras. Dalam Kepras itu, Irjan Dedi Prasetyo menyebutkan bahwa pengangkatan dan pemberhentian seorang perwira tinggi Polri dilakukan oleh Presiden. Karenanya pemberhentian itu pun berlaku bagi Irjan Verdi Sambu, yang merupakan Pati Polri berpangkat Inspektur Jenderal atau Jenderal Polisi Bintang II. Bagi pati yang di PTDH, sesuai dengan Kepras, Presiden yang mengangkat dan memperhentikan pati tersebut, kata Irjan Dedi Prasetyo Jumat 26 Agustus 2022. Pemberhentian Verdi Sambu berdasarkan pada Peraturan Perintah No. 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota kepolisian negara Republik Indonesia. Pasal 15 AIDA menyebutkan bahwa pemberhentian anggota kepolisian negara Republik Indonesia akan dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia untuk polisi dengan tangkat komisaris besar polisi atau yang lebih tinggi. Kewesan pemberhentian Irjan Verdi Sambu dilakukan setelah Verdi Sambu menjalani pemeriksaan dalam sedang kode etik selama lebih dari 18 jam. Sedang kode etik yang dipimpin oleh Komisaris Jenderal Ahmad Dhafiri, Kepala Maran Intelijen dan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta empat lainnya, yakni Komisaris Jenderal Komjen Budi Agung Marieto, Inspektur Pengawasan Umum Polri Irjan Suhardian Tono, Kepala Divisi Propam Irjan Sujud Biwayu, Gubernur Perguran Tinggi Ilmu Kepolisian, dan Irjan Radov Albed Roja, Analis Kebijakan Utama Bidang Sabarapa Harga Polri. Menangis Ditahanan Dikejut dari Tribun Timur.com Irjan Verdi Sambu tak hanya dipecat, namun dia juga harus menjalani penahanan di Maku Primop Kelapa 2, Kota Depok, Jawa Barat. Ternyata di tempat penahanannya ayah tiga anak itu menangis. Hal tersebut disampaikan aktivis perlindungan anak Kak Seto yang menemuinya di Maku Primop Kelapa 2, Depok 23 Agustus 2022. Saat bertemu Irjan Verdi Sambu, Kak Seto mengatakan dirinya ditutipkan anak-anak sang jenderal agar tetap diberi semangat dan tegar menghadapi kondisi keluarganya. Terjadi dialap-dialap sederhana. Beliau juga memitipkan kepada kami kalau nanti anak-anaknya supaya tetap diberi semangat, supaya tetap halus tegar menghadapi kondisi ini dan tetap mencapai apa yang dicita-citakan, yaitu menjadi anggota Polri, kata Kak Seto. Selain itu, Kak Seto mengungkapkan Irjan Verdi Sambu sempat terkejut dengan kedatangannya ke Maku Primop. Pertama, beliau juga sangat terkejut, pertama, beliau juga sangat terkejut, sangat terharu, bahkan juga meneteskan air mata dan tidak menyangka, kata Kak Seto. Kak Seto menyampaikan tujuan kedatangannya ke Maku Primop untuk melakukan pelindungan terhadap anak-anak Tadis Sambu dan Putri Candrawati sebab Kak Seto pihaknya mendengar bahwa anak-anak Tadis Sambu gencar mendapat perundungan. Karena saya mendengar bahwa putra-putri beliau itu mendapatkan perundungan yang sangat pencar, yang mungkin juga membuat anak-anak ini stres, tegang, dan sebagainya, ujar Kak Seto. Polri resmi menjatuhkan sanksi etik merupakan pemecatan terhadap mantan Kedipropa Polri Irjen Fadis Sambu pada Kamis 25 Agustus 2022. Keputusan pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Irjen Fadis Sambu diputuskan melalui hasil sidang komisi kode etik Polri. Ada pun sidang tersebut diketahui dikelar sejak Kamis 25 Agustus 2022 pagi hingga Jumat 26 Agustus 2022 di hari. Alhasil sidang tersebut menjadi serotan seluruh rakyat Indonesia. Dari kera-kerik setiap orang di ruangan sidang kode etik Fadis Sambu hingga hal-hal yang menjadi fakta persidangan. Tak hanya Fadis Sambu yang menjadi fokus, melainkan ada sesuatu poluan yang ada di ruang sidang. Ekspresi seorang poluan yang diserotan saat Fadis Sambu meninggalkan ruang sidang. Jumat 26 Agustus 2022 dini hari. Momen itu terekam di siaran langsung saat pembacaan putusan pemberhentian tidak dengan hormat Fadis Sambu oleh Polri. Seorang poluan yang duduk di ruang sidang itu tampak mengusap matanya, diduka menangis. Belum diketahui aksi poluan itu apakah berhubungan dengan sanksi yang diterima Fadis Sambu. Tidak diketahui siapa poluan yang duduk di ruang sidang tersebut. Langsir dari Youtube Tribun News, Jumat 26 Agustus 2022. Usai dipecat dengan tidak hormat, suami Putri Candrawati itu sempat membacakan permintaan maaf. Permintaan maaf itu ia tunjukkan pada para jenderal senior dan rekan-rekan polisi yang ikut terdampak pada kasus pembunan Brigadir G. Usai membacakan permohonan maaf itu, Fadis Sambu lalu meninggalkan ruang sidang untuk kembali ke ruang tahanan tempat dirinya diamankan. Namun ada momen yang jadi serotan saat Fadis Sambu meninggalkan ruang sidang. Tampak pada video, Fadis Sambu meminta izin untuk menyampaikan permohonan maaf secara tertulis. Pemimpin rapat pun meminta Fadis Sambu untuk membacakan secara langsung permintaan maaf tersebut. Rekan dan seniori yang saya hormati. Dengan niat yang murni saya ingin menyampaikan rasa penyesalan dan permohonan maaf yang mendalam atas dampak yang muncul secara langsung pada jabatan yang senior dan rekan-rekan jalankan dalam institusi polri atas perbuatan saya yang telah saya lakukan. Saya meminta maaf kepada para senior dan rekan-rekan semua yang secara langsung merasakan akibatnya. Saya mohon permintaan maaf saya dapat diterima dan saya menyatakan siap untuk menjalankan setiap konsekuensi sesuai hukum yang berlaku. Saya juga siap menerima tanggung jawab dan menanggung seluruh akibat hukum yang dilimpahkan kepada senior rekan-rekan yang terdampak. Semoga kiranya saya... Semoga kiranya rasa penyesalan dan permohonan maaf ini dapat diterima dengan terbuka dan saya siap-siap menjalani proses hukum ini dengan baik sehingga segera mendapatkan keputusan yang membawa rasa keadilan paki sebuah pihak. Terima kasih semoga tuan senantiasa melindungi kita semua, kata Ferdisambo. Setelah itu Ferdisambo menyerahkan map berwarna merah lalu persiap meninggalkan ruang sidang. Ia tampak memegang map berwarna hijau di lengan kirinya. Kemudian dua anggota polisi dari propampolri tampak bersiap mengawal Ferdisambo meninggalkan ruang sidang. Ketiganya kemudian hormat dan balik kanan untuk keluar dari ruang sidang. Pada langkah pertamanya hendak menilakan ruang sidang, Ferdisambo terlihat mengatupkan pipirnya. Ia lalu kembali berjalan dengan tegap dan wajah yang lurus ke depan. Saat Ferdisambo meninggalkan ruang sidang kamera pun menyeret ke orang-orang yang ada di ruangan. Terlihat dua orang poluan duduk di kursi sisi kanan. Satu poluan tampak berdiri untuk meninggalkan ruangan. Sementara satu poluan lainnya masih duduk dan lengan kirinya terlihat mengusap kedua matanya. Bergantian menggunakan... Terima kasih telah menonton!